hai 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 baiklah selamat pagi semuanya Hai baik dulu kita memulai pembelajaran alamat baiknya satu yang memiliki doa Hai doa Hai ibu akut aksesnya ya Hai Apa yang sih? Habis Bu Ada Bu Meri Habis Bu Oh jadi semuanya apa ya? Ya Bu Jadi materi yang akan dijelaskan di Bu Pada hari ini adalah strategi yang diserahkan oleh negara dalam mengatasi ancaman meriter Jadi yang pertama strategi dalam mengatasi ancaman meriter Ancaman meriter sangat berbahaya Sangat berbahaya apabila tidak diatasi oleh Oleh itu harus diterapkan strategi yang tepat sendiri melatasi ancaman meriter Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 30 Ayat 1 Sampai 5 Menyatakan bahwa diantaranya yang pertama Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib Serta dalam bisa mempertahankan dan keamanan negara Jadi disini bukan hanya merupakan TNI dan politik saja mempertahankan selatu negara Kita sebagai beberapa negara Serta dalam mempertahankan seluruh negara kebangsaan kita tersebut Yang kedua Serta dalam mempertahankan dan keamanan negara Yang ketiga negara nasional berikutnya terdiri atau angkatan darat Angkatan darat Angkatan darat Angkatan darat dari alam negara Beruntungan mempertahankan berhubungi dan berhubungi dan berhubungi arah Merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Jadi yang itu sudah jelas tadi bukan hanya TNI dan politik saja yang mempertahankan selatu negara Kita sebagai warga negara Indonesia Itu serta dalam menpertahankan selatu negara kita Agar negara kita tidak dijadami oleh negara lain Nah ini Pencang-pencang dasar 1945 Juga memberikan keamanan bahwa Strategi pertahanan dan keamanan segala Untuk mengatasi Berbagai macam Anjabutnya Bila berkata-kata dengan menggunakan Pertahanan dan keamanan semesta Dalam lurus Pertahanan dan keamanan Pertahanan dan keamanan negara Berlukan latihan dan yang sebenarnya Berlukan diri kita yang negara Sebagai satu kesatuan dan yang utuh dan yang menurut Jadi disini cuma akan dijelaskan Sini-sini Pertahanan dan keamanan negara Ada yang tahu Sini-sini Baiklah sebelumnya Ada yang ini Lihat saja kan Pertahanan dan keamanan Di sini ciri-cirinya Yang pertama Perhatiakan Itu Orientasi pertahanan dan keamanan Negara Diabadikan Oleh Diabadikan oleh Dan Untuk kepentingan rakyat Jadi yang kedua Sumber setahan Yaitu Sumber daya nasional Didayah minyakkan Bagi pertahanan Yang setiga Perhatihan Yaitu Gelar Ketua 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 Kemudian Diwujudkan dalam kepaduan antara Komponen utama Komponen kadangan Kadangan dan pendukung Kepaduan tersebut diperlukan dalam Dalam mengalah dan menggunakan Kepadangan baik dalam rangkam Ada kemancaman Tradisional maupun Tradisional Jadi ibu akan menjelaskan Cara mengatasi ancaman tradisional Jadi disini yang pertama Komponen utama Diwujudkan ONP Jadi ada yang tahu ONP itu apa? Rekla ikut menjelaskan ONP adalah operasi militer Dalam menghadapi kekuatan militer Jadi yang kedua Komponen cadangan Dilaksanakan sebagai Sebagai Pengganda komponen utama Melalui kofes Mobilisasi atau demobilisasi Jadi yang ketiga Komponen pendukung Untuk tujuan Perang dilaksanakan sebagai jalan Tapi terkait dengan jalan-jalan yang tidak terakhir Jadi perang Sebagai jalan terakhir Apabila komponen Apabila jalan terakhirnya tidak beratur Jadi perang Ini yang terakhirnya Ini yang terakhirnya Cara mengatasi ancaman militer Di sini ancaman militer Adalah ancaman yang dilakukan oleh faktor Faktor negara Menghadapi hukum wilayah 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 Keberbuatan negara Dan keselamatan bangsa Indonesia Untuk mengatasi dengan kekuatan pertahanan negara Terutama TNI Dan yang disiapkan untuk Terlaksanakan operasi militer Selain perang OMSP Jadi Jadi selanjutnya Strategi dalam mengatasi ancaman militer Dibagung jadi tiga Yang pertama Strategi mengatasi ancaman di bidang biologi politik Yang kedua Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi Yang ketiga Strategi mengatasi ancaman di bidang perang Kehidupan negara Budaya Jadi Ibu akan menjelaskan Tentang Strategi Mengatasi Di bidang biologi politik Jadi Ada empat hal yang harus dikedepatkan oleh globalisasi Dalam bidang ini Yaitu Demokrasi Kebebasan Kebukaan Dan hak Asasi Berkaitan dengan hak tersebut Indonesia yang mengandung Paham demokrasi Harus mampu Menumbuhkan Pemerintah yang kuat Mendiri Dan Sakan Agar mampu mengelola konflik Kepenting yang dapat menghancurkan Kesatuan Dan kesatuan bangsa Indonesia Paham? Paham? Nah ini Untuk mencapai Itu Indonesia harus membutuhkan hal berikutnya Ini masih di bidang politik ya Yang pertama Mengentangkan demokrasi politik Yang kedua Mengaktifkan masyarakat sipil Dalam area politik Yang ketiga Mengadakan reformasi Lembaga politik Yang keempat Yang kekuat Kesifatan rakyat Dengan menegakkan Pemerintah yang Berbawah Dan berhenti Yang keempat Menegakkan Reformasi hukum Yang keempat Yang kekuat Indonesia Dalam kaya politik Sintai nasional Nah disini Dibidak ekonomi Sistem Sistem ekonomi Ternyata Merupakan Senjata ampuh Senjata ampuh Untuk merupukkan Ancangan di bidang ekonomi Dan memperkuat Pemerintian Bangsa Indonesia Nah disini Juga Untuk menurutkan Perujudkan hal-hal Yang pertama Satu Sistem ekonomi Ditempat Untuk memperkuat Produksi Dini Sistem pasang Balaneguri Yang kedua Pertanian Pertanian Dijadikan Prioritas utama Jadi Dijadikan ekonomi Pertanian Harus dijadikan Prioritas utama Yang lain Apa ya Untuk Memajukan Dalam Bidang Ekonomi Jadi Yang ketiga Diadakan Perekonomian Perekonomian Yang Bioritas Bioritas Pada Kesejahteraan Rakyat Yang ketiga Tidak Bergantung Pada Badan Multilateral Multilateral Maksud ya Salah Ini Apa ya Dan Rul INF WTO Bank Dunia Yang kelima Maksudera Kerja sama Dengan Bajaran Berkembang Bayi Selanjutnya Ini Di bidang Sosial Budaya Banyak Faktor Yang mungkin Menimbulkan Perubahan Sosial Di antaranya Yang memegang Keterangan Bersing Yalah Faktor Teknologi Dan Faktor Kebudayaan Bangsa Indonesia Yang harus Dikuti Ketimpangan Bude Muntal Jadi Disini Faktor Di bidang Sosial Budaya Sangat Berperan Keting Faktor Tentang Faktor Teknologi Faktor Teknologi Mengaruti Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Adalah Di bidang Sosial Budaya Cara Bepakai Kita Dan Harus Dan Juga Harus Kita Menggunakan Selaka Kita Harus Menggunakan Teknologi Secara Baik Dan Benar Jadi Faktor Kebudayaan Nusa Harus Memelihara Keseimbangan Sosial Yaitu Keseimbangan Manusia Dengan Masyarakat Manusia Dengan Tuhan Keseimbangan Madi Lahir Dan Keseimbangan Keseimbangan Bati Baik Model Yang Dikampaikan Selesai Bagi Tidak Semua Yang Yang Bertanya Jadi Menggunakan Model Pembelajaran Artikulasi Yang Bagaimana Model Pembelajaran Artikulasi Artikulasi Model Model Yang Seperti Tutan Berantai Artinya Apa yang telah Diberikan Guru Seorang Wajib Menjelaskan Menjelaskan Kepada Sikua Lain Jadi Disini Ibu Mau Kalian Apa yang Sudah Ibu Jelaskan Kepada Kalian Kalian Ibu Minta Menjelaskan Kepada Kalian Kalian Lain Kalian Paham Tadi Munggu 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 Boleh Berjelaskan Kepada Teman Lain Tentang Yang Ini Kita Kampung Tadi Iya Nomor Kepada Kepada Menatasi Ancaman Kepada Jadi Ada Tiga Yang Teman Yang Pertama Komponen Utama Disiapkan OMP Yang Kedua Komponen Kadang Yang Dilihat Menatai Sebagai Pengadaan Komponen Utama Melalui Komponen Mobilisasi Atau Demo 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 Mobilisasi Lain Komponen Penyukur Untuk Dibat Penat Terangkan Semoga Biar Sebaik Tidak 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 Biar Biar Tidak Dulu Baik Oke Baiklah Sekirah Yang Dibamu Sudah Sudah Ya Sudah 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 Ibu Mau Nanti Dibu Dibu Orang Sudah 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 Terima kasih.